Hai kembali lagi dengan jalan Ana Valera tenang pasti ada cara kali ini akan membahas tentang cara membuat PowerPoint dengan menggunakan AI jadi jadi ini cara terbaru dan ini gratis kan bisa gunakan semau kalian beda yang sama kemarin ya kemarin itu ada batasan ada kreditnya jika kreditnya habis kalian harus beli lagi tapi ini free dan saya gunakan semau kalian sebebas kalian sebanyak-banyak apapun gitu ya sebelum juga tutorialnya silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biarkan enggak tinggal info-info terbaru dan video-video terbaru yang mungkin kalian butuhkan untuk tugas-tugas kalian atau pekerjaan kalian sehari-hari langsung ke tutorialnya pertama kali buka browser kalian dulu ya seperti biasa dan harus ada koneksi di internet setelah kalian buka new tab kalian ketik aja wepik gitu ya wipik.com kita ketik aja wepik gitu wepik.com nanti akan keluar bagian atas sendiri wipik.com free design editor dan online templates bagian atas sendiri kalian klik aja nanti akan terbawa ke websitenya setelah kalian buka websitenya atau terbuka websitenya kalian login dulu ya seperti biasa jika kalian belum punya akun silahkan buat akunnya terlebih dahulu menggunakan akun Gmail kalian biar lebih mudah gitu ya setelah kalian login akan terbuka biasanya seperti ini sama seperti yang ini ya kalau udah login nah kalian ke bawah sedikit di sini ada menu AI presentation maker kalian tinggal klik aja yang ininya selanjutnya kalian pilih yang get started ya tombol biru kalian klik aja dan selanjutnya di sini ada sebuah menu yang kalian harus isi ya di sini ada topik jadi topik itu seperti judul yang bisa kalian isi sesuai dengan apa yang ingin kalian buat gitu ya Nah di sini saya membuat topik masalah perkembangan anak di negara maju ini sebagai contoh aja terus dibawahnya di sini ada rating ton kalian bisa pilih fun kreatif kasual profesional dan formal jadi waiting ton itu tulisan kalian atau tulisan di PowerPoint ini nanti akan dibuat fun kreatif kasual personal maupun formal kan bebas mau pilih yang mana tapi kalau untuk in tugas biasanya bagusnya yang formal atau profesional ya kita pilih aja yang profesional tapi sebelahnya ada language satu bahasa saya sarankan untuk pilih yang auto aja soalnya di sini bahasa Indonesia belum ada di sini yang ada itu bahasa Jawa maupun bahasa Melayu jadi kalau kalian mau bahasa Indonesia kalian pilih atau aja tapi sebenarnya kalian bisa bisa pilih bahasa Melayu cuma ada beberapa kata nanti akan beda bahasa Indonesia jadi kalian pilih aja yang auto terus sebelahnya lagi ada page halaman ini adalah beberapa slide yang ingin kalian tulis atau kalian buat di sini ada maksimal adalah 12 slide gitu ya jadi saya akan pilih yang maksimal aja terus di bawahnya lagi ada style di sini ada enam pilihan yang bisa kalian pilih jadi cuma dikit banget pilihan untuk selnya tapi kalian bisa edit sendiri nanti ya untuk template nya kalian bisa edit sendiri di PowerPoint atau kalian ganti sendiri jadi kan pilih bebas mau yang mana di sini saya akan pilih yang simple meeting aja minimal sih dia atau yang profesional juga bisa bebas mau pilih mana kita akan pilih yang dalam profesional dulu habis itu kalian tinggal pilih atau klik generate presentation kita tinggal tunggu hasilnya mungkin sekitar satu menit sampai dua menit soalnya juga agak lama mencari gambar jadi nanti akan ada gambar sesuaikan dengan tema kalian jadi tunggu nya agak lama sekitar dua menitan Oke kita akan skip langsung ke hasilnya menjadinya kayak gini ya tadi nunggunya sekitar dua menitannya terus hasil dari slide-nya terdapat 12 slide gitu ya soalnya kemarin tuh saya buat 12 nyata jadinya 10 itu tergantung dengan materinya biasanya kalau materinya enggak banyak nanti akan di jadi kalau materinya itu enggak banyak nanti akan dipersingkat jadi 10 set atau dibawahnya ya tergantung materinya banyak apa enggak kita akan cek hasilnya nah disini slide-nya udah tertata ya dari gambar habis itu tulisan selanjutnya juga sama gambar tulisan PowerPointnya atau untuk presentasinya ditata dengan sangat rapi gitu ya dari judul habis itu tulisan habis itu gambar disini tertata dengan rapi nah jika kalian kurang cocok dengan gambarnya kalian bisa ganti gambarnya sendiri disini ya semisal contohkan ini kalian tinggal klik gambarnya aja habis itu ada pilihan yang keluar disini ada remove background habis itu sebelahnya ada replace disini ada replace untuk mengganti gambarnya kalian tinggal klik replace disini nanti akan keluar menu seperti ini jadi disini ada empat opsi atau empat menu yang bisa kalian digunakan pertama dari freepik freepik itu juga website penyedia gambar gratis Excel juga sama penyedia gambar gratis disini juga video juga ada jika kalian pengen menambahkan video juga ini juga gratis habis itu kan juga bisa upload foto maupun video kalian sendiri disini ya atau di atas juga sama ini tulisannya upload media juga sama kayak ini ya Nah selanjutnya jika kalian pengen gambarnya diganti sesuai dengan apa yang kalian cari disini kalian bisa search ya atau cari misalnya saat jadi kalian carinya pakai bahasa Inggris gitu ya Anda akan keluar foto-foto anak-anak atau sesuai dengan apa yang kalian cari disini jika kalian udah ketemu foto yang kalian inginkan kalian tinggal klik fotonya seperti ini saya akan coba yang ini ya tinggal klik aja nah otomatis gambarnya akan berganti dan ukuran fotonya akan disesuaikan dengan foto yang udah ada yang tadi ya yang lain kalian bisa ganti juga tulisan kalian jangan ganti disini juga kalian bisa nambahkan teks elemen foto video dan lainnya gitu ya saya bisa tambahkan sendiri kayak di kanva kalau kalian udah biasa dengan kanva Nah untuk di bagian atas ini kalian bisa ganti untuk warna untuk desain slide nya jadi kalau kalian mau ganti yang ini putih kalian bisa ganti gajah mau warna apa nanti akan terganti semua warnanya jadi sesuai dengan temanya disini jadi kalau kalian ganti otomatis akan terganti semua warnanya terus selanjutnya kalian juga bisa bisa langsung presentasi disini ya di sini aja tombol hijau di atas ini ya kalian tinggal klik aja nanti akan seperti slideshow di powerpoint jadi kalian bisa langsung presentasi disini gitu ya Oh ya tadi saya belum bahas tentang bahasa ya jadi yang tadi kan itu kita pakai bahasa Indonesia judulnya cuma ada yang bahasa Inggris ini kalian ganti aja yang bahasa Inggris kalian ganti ke bahasa Indonesia gitu ya kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris kalian gunakan Google terjemahan gitu ya tentu yang lain tuh otomatis ke bahasa Indonesia kok jadi nggak bahasa Melayu maupun bahasa jari lain soalnya otomatis nanti karena tadi itu kita pakai bahasa auto gitu ya nanti akan sesuai dengan judul atau topik yang kita ketikkan tadi kita ketikkan pakai bahasa Indonesia jadi isinya akan otomatis ke bahasa Indonesia terus selanjutnya kalian bisa download di sini ya ada anak panah kebawah download ini ya menu download kan tinggal klik aja disini nah disini ada menu berapa menu yang kalian bisa pilih jadi hasil dulunya itu berupa file nya PNG PNG without background in transparan ya habis itu jpeg dan PDF lah Bang kok nggak ada PowerPoint nah untuk PowerPoint nanti akan kita akali satu langkah lagi biar kita bisa buka di PowerPoint gitu ya Jadi kalau kalian mau buka di PowerPoint kan pilih aja dulu yang PDF ini ya di kalian pilih klik untuk formatnya yang PDF itu klik download nanti akan otomatis masuk ke folder download kalian nah selesai kita akan coba cek hasil downloadannya gimana jadi ini ya untuk hasil downloadannya berupa PDF kita akan coba dulu buka file nya hasilnya dan ini hasil untuk PDF nya jadi per slide gitu ya nanti perhalaman ada perset gitu jadi ini belum bisa dibuka di PowerPoint jika kalian punya nitro sebenarnya di sini saya akan pakai nitro ya di sini bisa langsung tuh PowerPoint nah jika kalian enggak punya nitro seperti saya kalian bisa langsung pakai online aja di sini di sini di New tab kalian ketik aja I love PDF gitu ya nanti akan keluar di bagian nah paling atas sendiri I love PDF.com kalian tinggal klik aja di sini setelah itu akan terbuka websitenya kalian enggak usah login atau daftar akun kalian bisa langsung aja pakai menunya di sini nah disini ada menu PDF to PowerPoint tetapnya dimanapun nanti kalian pilih aja ya biasanya ada di tengah atau di bawah kalian pilih aja PDF to PowerPoint atau PDF ke PowerPoint tinggal klik aja setelah itu kalian pilih-pilih file PDF di sini ya kalian cari lokasi untuk PDF nya tadi yang udah kalian download di sini ada wipik ya ini wipik challenge jadi ini website nya tadi jadi filenya ini kalian klik filenya habis itu klik open PowerPoint setelah itu kalian bisa pilih konversi ke PPTX ini ya PPT itu PowerPoint gitu ya ya klik tunggu sebentar aja setelah selesai uploadnya kalian bisa langsung klik unduh PowerPoint atau nanti akan otomatis ya jadi otomatis ke download tapi jika belum otomatis ke download kalian klik aja yang unduh PowerPoint di sini kita akan cek hasil untuk PowerPoint nya oke di sini udah jadi ya formatnya adalah PowerPoint di sini PPT kita akan coba buka PPT nya nah ini hasil dari PowerPoint nya di sini kalian bisa ganti tulisannya ganti gambar juga juga kalian bisa menambahkan transisi maupun animasi ya yang nggak ada di Wipik tadi soalnya di Wipik tadi cuma membuat PowerPoint aja atau membuat slide nya aja di sini kalian bisa menambahkan transisi maupun animasi bebas terserah kreasi kalian gitu ya Oke sampai di sini dulu video kita kali ini jika ada yang belum paham atau ingin ditanya tentang video ini silahkan ketik aja di komentar atau kalian juga ingin request tutorial apa silahkan ketik aja di komentar nanti akan saya usahakan untuk membuat video tutorial seperti yang kalian inginkan semoga video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa klik subscribe like dan share video ke teman-teman kalian yang ingin membuat tugas dengan sangat mudah ya atau membuat PowerPoint dengan sangat mudah sekali sampai jumpa di video tutorial lainnya dadah abone ol selamat menikmati